Joko Chandra Joko mengungkap awalnya dirinya meminta bantuan ke Tommy Sumar di perihal Red Notice tersebut. Saya minta kepada Tommy melakukan pengecekan bulan Maret. Komunikasi dengan telepon saya mengatakan untuk melakukan pengecekan status DPO saya. Selang berapa lama kemudian, bisa saya bantu untuk melakukan pengecekan tapi ada biayanya Joko, kata Joko Chandra. Joko menyebut ada sebutan nominal sebesar 25 miliar rupiah dalam pembicaraannya dengan Tommy. Terjadinya tawar-menawar antara Joko dengan Tommy. Tentunya ada negosiasi sebelumnya, kalau saya nggak ingat tentu maaf ya, ini proporsi dari Pak Tommy ke saya, ya Pak Joko 25 miliar rupiah. Aduh Tom banyak banget hanya untuk membersihkan nama dari DPO, Beber Joko. Aksi tawar-menawar dilakukan hingga di angka 10 miliar rupiah. Awalnya, Joko Chandra sempat meminta penghapusan Red Notice sebesar 5 miliar rupiah saja. Saya mengatakan bayar anda 5 miliar rupiah terus, akhirnya beliau turun dari 25 miliar rupiah menjadi 15 miliar rupiah, entah apa yang kita bicara kita sepakat 10 miliar rupiah, kata Joko. Uang 10 miliar rupiah itu disebut Joko hanya ditujukan untuk Tommy. Sebab Tommy bertindak sebagai konsultan dalam proses penghapusan nama Red Notice Joko Chandra. Itu haknya dia sebagai konsultan. 10 miliar rupiah untuk dia, Tommy. Untuk beliau sendiri, pungkas Joko. Indozondo.td Jadi bagaimana menurut anda? Terima kasih sudah menonton!